selamat menikmati selamat menikmati dan di sebelah kanannya itu mulai jus lalu gorengan kemudian dandrek terus ada sakoteng ada donat ada martabak kemudian ada roti khas jadi mulai roti comek ada jagung kemudian ada pisang ada pecelele ada aneka ada jus lalu sate sate suleram ini sate yang konon sejak tahun 1964 ada martabak kemudian ada gorengan kemudian ada sate maaguy di sebelah sana ada kuliner kentang halo rangga kemudian ada nasi goreng ada kedai soto kita akan terus coba naik tadi kita sempat makan di ampera uni yang ini berbagai macam kemudian ini sampingnya adalah ampera tanpa nama kita juga berlangganan sering di ampera ini kalau ada kegiatan di padang panjang kemudian di sebelah depan dari ampera itu ada warung baso gajah mada kemungkinan besar ini sebetulnya ditata satu arah tetapi karena sudah malam larut ya ada lalu rarang kendaraan yang bersamaan dengan kita pejalan kaki sahabat otong rosadi semua jenis makanan ada terutama bagi pecinta kuliner di malam hari kios lambung ini cocok untuk mereka yang memang sengaja makan orang per orang bersama sahabat dan bersama keluarga kita sudah makan di ampera tadi sepanjang jalan ini terus sampai ke atas begitu kita akan banyak menemukan di kanan kiri nah ini relatif lebih luas jalannya semakin ke dalam jalan ini jalan ini sebetulnya jalan Mr. Inderakten Asaat seorang tokoh pejuang kebangsaan pahlawan nasional dan Mr. Asaat kita paham sebagai apa namanya salah seorang tokoh dari Sumatera Barat yang dikategorikan sebagai tidak hanya pahlawan nasional tetapi belum adalah tokoh negarawan dari Sumatera Barat ini penataan yang relatif baru 3 tahun terakhir ini karena sebelumnya tenda-tenda yang disiapkan oleh pemerintah kota Padang Panjang itu belum mulai ada tetapi sekarang sudah mulai dan memang jauh lebih tertata dibandingkan dengan 3 atau 4 tahun yang lalu kita akan terus di jalan Mr. Inderakten Asaat di wisata kuliner yang buka di malam hari di kota Padang Panjang kota Padang Panjang ini kota yang dingin salah satu pemerintahan kota di Provinsi Sumatera Barat yang terkenal sebagai kota pendidikan karena disini sudah ada pesantren dinia putri misalnya dinia putranya juga sekarang sudah mulai ada dan ada dari awal mungkin disini ada Institut Seni Indonesia ISI jadi sebuah perguruan tinggi yang memang khusus berkhidmat di program-program studi seni kita akan sampai ke sana dan ini sebetulnya terakhir paling ujung sekali oke ini betul-betul tempat yang memang disiapkan khusus tidak hanya karena punya sejarah dan tradisi yang lama tetapi ditata sedemikian rupa menjadikan kawasan Los Lambung ini wisata kuriner yang menjadi alternatif tidak hanya bagi warga kota padang panjang tetapi bagi mereka yang melintasi padang panjang baik baik dari arah kota padang menuju bukit tinggi atau sebaliknya dari bukit tinggi ke kota padang panjang ini perketel ini bakso beriangan ini sekoteng buheni banyak sekali los-los yang memang disiapkan untuk melepas selera makan dan minum kita tentu saja kita harus pelan karena ternyata mulai malam mulai padat dan jalan ini ternyata tidak one way begitu apakah ini ditata begini atau memang karena sudah mulai larut oke sahabat tonton rosadi ini adalah hari kamis tanggal 3 Maret bertepatan dengan hari nyempi karenanya tumpah ruah sebetulnya para wisatawan domestik di sekitar Sumatera Barat ini yang menuju atau dari dan ke Bukit Tinggi dan mereka yang melewati padang panjang sebagian tentu saja kemudian singgah untuk menikmati wisata kuliner ini sahabat sangat dekat dari pusat kota di jalan Mr. Inderayton Asaad ini adalah yang dikenal dengan dulu Loslamu sekarang ditata sedemikian rupa kemudian diberi nama pasar kuliner kota padang panjang dari suasana malam yang tetap saja rame saya Otong Rosadi menyampaikan untuk sahabat kanal Otong Rosadi dan kita bisa singgah untuk menikmati suasana malam yang dingin dengan berbagai aneka pilihan makanan dan minuman sampai bertemu di kesempatan yang akan datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih